Nama saya Edi Ependi Panjaitan, saya dari Cibubur. Ini karena pengen tahu malam kedua kota Jakarta di HUD Jakarta ini. Ternyata sangat memuaskan orang Jakarta kompak untuk meramaikan HUD DKI ini khususnya. Dan semoga harapan saya Jakarta lebih maju dan sejahtera, yang aneh-aneh lah. Jadi pemuda-pemuda Jakarta kalau bisa damai tertib, semangat terus. Tadi saya baru muter-muter nyari kas Jakarta kerak telur, Betawi ya. Oh, tadi aksesnya sangat mudah, ada kan udah sampai ke sini Transjakarta. Jadi udah lebih gampang dan nggak capek lagi untuk kita bawa kendaraan ada Transjakarta untuk sampai ke kota tua ini. Oke, thank you Bang. Ya, makasih banyak ya Bang. Ya pemirsa dapat kami informasikan situasi terkini di malam kedua puncak perayaan ulang tahun kota Jakarta. Yang mana teman saya melaporkan saat ini di wisata kota tua Jakarta terpantau ramai oleh ribuan masyarakat yang ingin melihat ataupun menyaksikan di malam puncak kedua perayaan hari ulang tahun Jakarta ini. Dan kami juga sudah bersama salah satu narasumber ataupun salah satu pengunjung. Kita bisa tanya-tanya dulu gimana atau antusias masyarakat terkait menikmati apa saja keseruan apa saja di malam kedua di HUD Jakarta, khususnya di kota tua Jakarta. Halo mas. Ya. Namanya siapa mas? Nama saya Rifki. Mas Rifki ini kenapa nih milik kota tua nih? Karena ya ini rame, tempatnya juga enak, aksesnya juga enak lah, gak macet kayak kemarin di Monas. Terus selain itu juga tadi udah ngeliat apa aja nih mas? Udah liatin sih apa gambar-gambar itu mas, ya mapping, band-bandnya juga. Terus harapan mungkin mas buat kota Jakarta di ulang tahun Jakarta ini mas? Ya semoga Jakarta semakin maju lah, maju gak macet lagi ya mas indenya mas. Iya. Oke terima kasih banyak. Iya sama-sama. Ya Mbak Misa begitulah salah satu hasil wawancara kita terhadap salah satu pengunjung kota tua Jakarta yang mana selain pengelola ini memang menyediakan facilitas seperti masyarakat ini bisa menonton video mapping dan Anda juga bisa menyaksikan konser dan konser di area di kota tua ini. Dan bagi Anda yang masih bingung untuk memilih berlibur, menghabiskan waktu bersama keluarga Anda, Anda bisa berkunjung ke kota tua Jakarta yang mana mudah diakses dan juga pastinya di kota tua ini tidak berbayar ataupun gratis. Dan diketahui juga yang perlu diketahui kami sampaikan bahwasannya untuk kota tua ini buka dari pukul 6 hingga pukul 11 nanti malam atau pukul tanggal 20 tanggal, maksud kami di pukul 23 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Dari Jakarta, Indra Stiabu, Diriski, Julianto, N News melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!